Ini adalah sistem kontrol hidup mati pompa air secara otomatis menggunakan 2 buah float switch yang sangat mudah diikuti pengawatannya. Ada banyak sistem kontrol pompa air yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu sistem kontrol menggunakan radar dan WLC yang masing-masing link videonya ada di pojok kanan atas. Cara tersebut bisa Anda pilih sebagai alternatif untuk kontrol di dalam sumber air dan torrent. Untuk itu maka kita butuhkan 2 buah float switch. Di dalam ada float switch yang sudah dilengkapi dengan pemberat di dalamnya, dan lembar petunjuk penggunaan. Kemudian saya buka float switch kedua dengan merek yang berbeda. Di balik kotak terdapat data spesifikasi dan ilustrasi isi komponen di dalam float switch. Float switch berisi 3 kabel berwarna biru, coklat, dan hitam yang bisa berfungsi sebagai terminal normally closed dan normally open. Sebagai komponen tambahan, kita butuhkan kontaktor LC1D25M7, relay atau tor LRD10, MCB2 pass, terminal block, pilot lamp, dan kabel stacker input 220V C. Mari kita lakukan pengawatan, dengan plug-in kontaktor ke relay, lalu kencangkan bautnya. Kemudian tempatkan MCB di sebelah kontaktor. Plug-in kabel hitam dari output MCB menuju ke terminal L1 kontaktor. Jamper kabel hitam dari terminal L1 menuju ke koil magnet terminal A1 kontaktor. Plug-in kabel biru sebagai netral ke output MCB menuju terminal 95NC relay. Siapkan terminal block dan plug-in kabel biru ke koil magnet terminal A2 kontaktor menuju ke terminal block. Plug-in kabel biru ke terminal 96NC relay menuju ke terminal block, yang berlaku sebagai pemutus atau penghubung melalui float switch. Sebelum pemasangan float switch, saya jelaskan terlebih dulu posisi dan fungsi warna kabel pada float switch. Terdiri dari 3 kabel berwarna biru, coklat, dan hitam. Switch akan off jika float switch mengapung. Sebaliknya jika float switch tenggelam, maka switch akan on. Kita lihat pengetesannya dengan multitester. Saat pelampung saya naikkan, jarum penunjuk ke posisi 0, dan ketika pelampung saya turunkan, jarum pada multitester menunjuk ke posisi 1. Maka dari itu, float switch biru ini akan saya tempatkan di dalam tandon. Kembali ke float switch kedua, kita gunakan kabel berwarna coklat dan hitam. Switch akan on jika float switch mengapung. Sebaliknya jika float switch tenggelam, maka switch akan off. Kita lihat pengetesannya dengan multitester. Saat pelampung saya naikkan, jarum penunjuk ke posisi 1. Dan ketika pelampung saya turunkan, jarum pada multitester menunjuk ke posisi 0. Maka dari itu, float switch merah ini akan saya tempatkan di dalam sumur atau sumber air. Plug in kabel biru float switch dan kabel coklat ke terminal blok sebagai kontrol pada tandon. Kemudian plug in kabel hitam float switch kedua, ke terminal blok yang terhubung ke kabel biru terminal 96 NC relay. Kemudian plug in kabel coklat ke terminal blok. Lalu beri jumper pada kedua kabel coklat tersebut. Plug in kabel staker input 220V AC ke input MCB. Pastikan posisi titik api dan netralnya. Jumper kabel biru sebagai netral dari input MCB menuju ke input L2 contactor. Plug in pilot lamp sebagai ganti pompa air ke terminal T1 dan T2 relay. Sampai di sini, pengawatan sudah selesai. Mari kita lakukan pengetesan. Kita naikkan MCB. Mari kita simulasikan cara kerja kedua float switch. Saya naikkan float switch merah yang ditempatkan di dalam sumur sebagai simulasi bahwa sumber air atau sumur terisi air yang cukup untuk dipompa. Kemudian saya turunkan posisi float switch biru yang ditempatkan di dalam torrent atau tandon sebagai simulasi bahwa torrent kosong. Maka secara otomatis pilot lamp menyala. Masih pada float switch biru, saya coba naikkan sebagai simulasi air telah terisi penuh di dalam tandon. Maka secara otomatis pilot lamp padam. Jika air habis di dalam tandon, maka pelampung akan turun dan pilot lamp akan menyala kembali. Jika sumber air di sumur habis, maka pelampung merah akan turun. Maka secara otomatis pilot lamp akan padam dan begitu terus berulang-ulang secara otomatis. Oke demikian simulasi pengawatan kontrol pompa air otomatis menggunakan 2 buah float switch. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, please di like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!